Gerak lebih cepat, Arema FC langsung latihan perdana hari ini, pemain baru langsung bergabung. Walaupun disebut-sebutkan, tidak-tidak ada pemain yang mau bergabung dengan Arema FC untuk musim depan, tampaknya berita tersebut akan segera terbantah, ini bisa kita lihat saat Arema FC akan melakoni latihan perdana pada hari ini, tepatnya pada tanggal 3 Mei tahun 2023. Manager Arema FC, Wibi Dwi Andreas memastikan semua pemain yang akan bergabung dengan latihan perdana Arema FC, mereka ialah pemain yang sudah terikat kontrak dengan Singo Edan, termasuk pemain yang dipertahankan oleh manajemen. Arema sendiri, belum mengumumkan, siapa saja pemain yang dipertahankan dan dilepas, di bursa transfer kali ini, sehingga latihan perdana Arema nanti, bisa dikatakan pemain yang tidak hadir, ialah pemain yang akan dilepas oleh Bajul Ijo untuk musim depan. Manager Arema FC, Wibi Dwi Andreas, mengaku jika kerangka tim untuk musim depan sudah ada. Siapa saja yang akan dipertahankan bakal terlihat dalam sesi latihan pada tanggal 3 Mei tahun 2023. Siapa saja yang dipertahankan bakal ikut dalam latihan itu, ujar Wibi. Kemungkinan besar, ada 4 pemain asing musim lalu, yang tidak akan hadir dalam sesi latihan Arema, dikabarkan 4 pemain asing musim lalu dilepas oleh Arema, sedangkan untuk pemain lokal yang dipertahankan oleh manajemen, mayoritas pemain asli Malang, dan pemain yang sudah mengindikasi dirinya tetap di Arema untuk musim depan, ada Evan Dimas, dan Bagas Adi Nugroho. Besar kemungkinan, pemain baru juga akan hadir dalam sesi latihan perdana Arema FC nanti, patut dinantikan, siapa saja pemain yang akan hadir dalam sesi latihan Arema, akankah ada nama kejutan.